Intro Hingga akhir Oktober, kabut asap yang menyelibuti wilayah Kalimantan dan Sumatera masih pekat. Berdasarkan pantauan satelit NASA, titik api masih banyak ditemukan di Kalimantan. Berdasarkan data Global Fire, jumlah titik api yang terdeteksi hingga 25 Oktober 2015 lebih dari 115 ribu titik. Tidak heran jika masyarakat Indonesia kian geram dan meminta pemerintah mengusut para pelakunya. Bahkan baru-baru ini bereda surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang berisikan bahwa membuka lahan lewat pembakaran hutan bisa dilakukan. Wunang pemberian izin dari bupati atau wali kota bisa dilimpahkan kecamat untuk luas lahan 2 hingga 5 hektare, lurah atau kepala desa untuk luas 1 hingga 2 hektare, dan ketua RT untuk lahan di bawah 1 hektare. Sedangkan pemberian izin untuk pembakaran secara bersamaan diperbolehkan pada areal maksimum 100 hektare per kecamatan dan 25 hektare per desa. Namun pada selanjutnya disebutkan, aturan pembakaran lahan dinyatakan tidak berlaku dan harus dihentikan jika Gubernur mengumumkan status berbahaya berdasarkan indeks standar pencemar udara. Tapi masalahnya, ketika pembakaran dilakukan di lahan gambut, hal itu akan menyisakan kabut asap cukup lama. Meski api di permukaan lelah padam, bara di dalam tanah akan terus menyulut asap dan sulit dipadamkan. Terima kasih telah menonton!